Berlagak di bawah pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas beruntung Pemain Argentina, Puji Perkembangan Timnas Indonesia Alasan daniswek cocok tangani Timnas Indonesia U17 Berlagak di bawah pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas beruntung Sebagai mana diketahui, usai melakani FIFA Match di Juni, Timnas Indonesia dihadapkan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 Dalam hitungan bulan saja, Timnas Indonesia akan kembali beraksi di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang rencananya dikelar pada 12 dan 17 Oktober 2023 nanti Timnas Indonesia harus memulai dari babak pertama karena ranking yang dimiliki skuad Garuda terbilang rendah yakni ranking 28 di Asia Skuad Garuda akan berhadapan dengan negara-negara yang ada di peringkat ke-26 hingga 47 Asia Nantinya 22 negara yang ada di peringkat tersebut akan dibagi ke dalam 2 pot yakni pot pertama Yang diisi tim peringkat ke-26 hingga 36 dan pot kedua diisi peringkat ke-37 hingga 47 Karena harus memulai dari babak pertama, maka Timnas Indonesia pun harus melewati jalan terjal dan bertanding lebih banyak ketimbang negara-negara Asia yang ada di peringkat ke-1 hingga 25 Selain itu, babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini Bisa disebut menjadi berkah tersendiri bagi Timnas Indonesia Sebab di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bisa dijadikan Timnas Indonesia sebagai pertandingan untuk mendulang poin di ranking FIFA Sehingga Timnas Indonesia hanya perlu meraih 2 kemenangan di laga kandang dan tandang pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia agar bisa merauh poin maksimal Cupla poin itu lebih banyak ketimbang poin yang didapatkan di laga bertajuk FIFA Mijde Sehingga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jelas memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia Alasan Dennis West cocok tangani Timnas Indonesia U17 Pertama, sering scouting ke Indonesia Dennis West cukup sering melakukan scouting atau pencarian bakat pemain muda di penjuru Nusantara Scouting tersebut dalam rangka Garuda Select program pembedaan pesepak bola usia muda Setiap tahun pemain muda asal Indonesia yang terpilih akan dikirim untuk berlatih di Eropa Maka Dennis West juga memiliki kualifikasi untuk membentuk skout Timnas Indonesia U17 Dengan belusukan mencari pemain yang benar-benar berkualitas dunia Kedua, Relasi Level Eropa Dengan latar belakang Dennis West sebagai legenda Chelsea, direktur program Garuda Select dan direktur teknik GOMO LC 1907 Maka ia memiliki relasi yang luas di Eropa Dennis West bisa mengajak Timnas Indonesia U17 menggelar uji coba melawan Tim Akademi Liga Inggris hingga Italia Termasuk yang diprioritaskan adalah Chelsea dan GOMO Skout Garuda Select juga beberapa kali menghadapi akademik klub besar seperti Arsenal, Manchester City, Juventus, AC Milan hingga Inter Milan Mungkin saja Timnas U17 kecipratan pengalaman ini Ketiga, Deadline Mepet Sudah disebutkan sebelumnya bahwa Piala Dunia U17 2023 akan dilat mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 Kini tersisa kurang lebih 5 bulan persiapan Jata waktu untuk persiapan sangat mepet sehingga memerlukan pelatih yang paham betul kekuatan pemain muda Indonesia Dennis West unggul dalam hal itu Sepanjang tahun 2023 ini Dennis sudah melakukan skouting untuk pemain usia muda U17 Yang akan diboyang ke Eropa untuk memperkuat skuad Garuda Select Dennis West bisa menggunakan pemain yang ada untuk menambah kekuatan bagi Timnas Indonesia U17 Dimana kerangka tim sudah mulai terbentuk di kualifikasi Piala Asia U17 lalu Pemain Argentina puji perkembangan Timnas Indonesia Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Argentina nampaknya masih meninggalkan cerita tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air Ya pertandingan tersebut merupakan laga yang bersejarah bagi Timnas Indonesia Walaupun menerima kekalahan 2-0 para supporter pun puas dan banyak memuji penampilan skuad arahan Sintayong itu Bukan hanya supporter Timnas Indonesia yang memuji pemain skuad Garuda Kini pemain Argentina juga memberikan puji yang terhadap skuad Garuda Menurut Gustavo Cena pemain Argentina yang pernah merumput di Indonesia itu Kualitas pemain lokal tak jauh kalah dengan pemain naturalisasi yang pernah merumput di Eropa tersebut Mantan pemain persebaian Surabaya itulah berlanjut menyebutkan para pemain tersebut levelnya berbeda jauh Bila dibandingkan dengan skuad Timnas Argentina Tetapi diakuinya penggawa Timnas Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan yang lalu Seperti kita ketahui semenjak Timnas Indonesia di tangan Sintayong memang mengalami perubahan signifikan Mulai dari teknik bermain, visi pemain, mental pemain hingga fisik pemain pun sekarang sudah meningkat secara drastis Terima kasih telah menonton!